Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fazir Custom Pen Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang cat dasar ataupun cat epoksi Karena banyak sekali dari teman-teman yang belum paham tentang fungsi dari cat epoksi Nah, untuk itu di kesempatan kali ini Saya akan membahas, saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dari cat epoksi Dan pemilihan cat epoksinya yang bagus Namun sebelumnya, jika nanti penjelasan saya ada yang kurang jelas ataupun kurang detail Jika teman-teman bisa menjelaskan lebih detail Bisa dibantu untuk ditulis di kolom komentar Yang tujuannya supaya nanti teman-teman yang belum paham bisa lebih memahami Oke, disini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Yang kemarin bertanya, apakah cat epoksi bisa diganti dengan cat warna silver atau warna putih Dan jika proses pengecatannya tanpa epoksi Untuk hasilnya bagus atau tidak Oke, sebelumnya disini saya akan menjelaskan fungsi dari cat epoksinya Nah, jadi fungsi dari cat epoksi ini secara garis besar ataupun secara umum Cat epoksi ini fungsinya sebagai cat dasar ataupun dasaran proses pengecatan sebelum dilakukan proses cat intinya Yang tujuannya supaya cat inti ataupun cat warnanya tidak mudah terkelupas Nah, setelah kita tahu salah satu fungsi dari cat epoksi ini Sudah bisa kita pastikan bahwa fungsi atau peran cat epoksi tidak bisa digantikan dengan cat warna putih atau warna silver Apalagi proses pengecatannya tanpa menggunakan cat epoksi Tentunya untuk hasil kurang maksimal Dan cat epoksi itu ada dua jenis ya teman-teman Ada epoksi primer dan juga ada epoksi filler Nah, untuk cat epoksi filler secara umum difungsikan untuk lapisan di atas dempul ya teman-teman Dan tidak bagus disemprotkan pada media plat ataupun media besi ya teman-teman Karena epoksi filler tidak ada anti karatnya Jika pengecatan di atas media plat ataupun besi diusahakan menggunakan epoksi primer Tetapi cat epoksi primer dan filler sama-sama bisa digunakan untuk pengecatan media plastik Oke, jika teman-teman sudah paham tentang fungsi dari cat epoksi ini Kita lanjutkan proses aplikasinya Dan untuk kondisi medianya seperti ini ya teman-teman Ini sudah saya lakukan proses pengamplasan Untuk amplasnya ini saya menggunakan amplas ukuran 600 Saya menggunakan amplas ukuran 600 Amplas yang sedikit agak halus Karena medianya ini sudah pernah dicat Dan kelihatannya ini bekas pilok ya teman-teman Jadi untuk menghindari terjadinya keriting Maka disini saya menggunakan amplas yang sedikit agak halus Dan untuk pilihan cat dasar ataupun cat epoksi Disini saya memilih cat epoksi dari Niken Cat epoksi piu primer suvacer Untuk keunggulan ataupun kelebihan cat epoksi primer suvacer dari Niken ini Selain harganya yang sangat terjangkau Cat epoksi ini cepat kering Dan untuk hasilnya juga sangat keras ya teman-teman Untuk perbandingannya sendiri cat epoksi ini 4 banding 1 Cat epoksinya 4 Kemudian untuk hardenernya 1 Selanjutnya untuk penambahan thinner ataupun pengencernya Disini akan saya tambah sedikit saja ya teman-teman Saya buat agak kental Karena medianya bekas pilokan Jadi untuk menghindari terjadinya keriting Disini untuk penambahan thinner saya buat sedikit Supaya cat epoksinya agak kental Untuk thinnernya ini yang saya gunakan thinner super ya teman-teman Thinner yang murahan Thinner-thinner yang biasa Dan untuk teknik penyemprotannya Ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman Kita semprotkan kabut-kabut saja Karena ini bekas pilokan atau bekas cat yang tidak dibersihkan Jadi untuk menghindari terjadinya keriting ataupun catnya ngangkat Penyemprotannya ini juga harus hati-hati ya teman-teman Jangan langsung disemprotkan langsung tebal Kita semprotkan tipis-tipis Hingga kita ulangi berkali-kali Sampai cat warna merahnya ini benar-benar tertutup Sebenarnya kita semprotkan langsung tebal pun Menggunakan epoksi ini aman ya teman-teman Tetapi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan Kita main aman saja Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Setelah cat epoksinya ini benar-benar sudah kering Ini tadi setelah saya diamkan Kurang lebihnya sekitar 2 jam ya teman-teman Hasilnya sudah sangat keras Seperti ini Sebenarnya kurang lebihnya 30 menit Epoksi ini sudah kering ya teman-teman Tetapi ini tadi saya diamkan Agak lama Biar hasilnya lebih maksimal Jika dilihat dari hasilnya Cat epoksi Niken ini Salah satu cat epoksi yang sangat bagus ya teman-teman Salah satunya ya teman-teman Bukan satu-satunya Karena untuk cat epoksi yang bagus Di pasaran itu sangat banyak sekali Dan cat epoksi Niken ini adalah salah satunya Kemudian untuk proses yang selanjutnya Sebelum kita lakukan proses cat intinya Atau cat warna Terlebih dahulu cat epoksinya ini Kita lakukan proses pengamplasan Untuk amplasnya disini yang saya gunakan Amplas ukuran 500 Fungsi dari proses pengamplasan ini Selain untuk menghilangkan Jika ada bintik-bintik Fungsi dari pengamplasan ini Supaya cat intinya nanti Bisa merekat dengan sempurna ya teman-teman Artinya tidak mudah terkelupas Oke teman-teman Untuk hasil cat epoksinya Seperti ini Setelah selesai kita lakukan proses pengamplasannya Kemudian untuk yang berikutnya Proses yang selanjutnya Tinggal kita lakukan proses cat inti Ataupun cat warnanya Untuk hasil epoksinya Ini sangat memuaskan ya teman-teman Meskipun disemprotkan di atas bekas cat pilok Tapi untuk hasilnya Tetap bagus ya teman-teman Dan daya rekatnya juga sangat maksimal Oke teman-teman Berikut ini penjelasan singkat Tentang cat epoksi dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman yang baru belajar Di bidang pengecatan Oke cukup sekian dari saya Fajir Custom Pan Salam sukses selalu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!